Intro Halo Cablemania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Selebrasi gul bukan hal asing yang dilihat dalam sebuah pertandingan sepak bola Namun tampaknya, selebrasi gul ini bukan hanya sekedar wujud ekspresi bahagia para pemain sepak bola Banyak pula, pemain sepak bola yang menjadikan selebrasi gul mereka sebagai ungkapan rasa cinta Eksistensi diri, balas cendam, bahkan hingga pernyataan pontik Ada juga beberapa selebrasi yang sangat ikonik dengan seorang pemain dan akan terus terkenal Misalnya saja selebrasi jemur baju yang pernah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dan Liana Nassi Dan berikut, Cerita Bola telah merangkum 6 pemain yang pernah melakukan selebrasi gantung baju Selamat menyaksikan RONALDINO Ronaldinho pernah melakukan selebrasi gantung baju bahkan sebelum ia datang ke Spanyol Selama memperkuat PSG, Ronaldinho melakukan selebrasi gantung baju setelah berhasil mencetak gol ke klub rivalnya Marseille pada tahun 2026 Ronaldinho kemudian melakukannya lagi setelah ia pindah ke Barcelona Ia membuka baju dan menjemurnya setelah berhasil menjebol gawang AC Milan di Liga Champion RICARDO KAKA KAKA melakukan selebrasi jemur baju ketika masih memperkuat AC Milan pada musim 2013-2014 telah berhasil mencetak gol ke gawang Atlanta Selebrasi tersebut ternyata merupakan perayaan gol ke 100 KAKA selama memperkuat AC Milan Saat itu KAKA tidak membuka bajunya, melainkan memamerkan seragam Milan yang bertuliskan namanya dan angka 100 kepada publik San Siro Marcelo Cristiano Ronaldo ternyata melakukan selebrasi jemur baju atas saran rekan setimnya Marcelo Sebelumnya, pemain asal Brazil ini sebenarnya pernah melakukan selebrasi gantung baju sebelum Ronaldo dan Messi Marcelo melakukan perayaan gol tersebut pada tahun 2014 silam Bek asal Brazil tersebut turut menyumbang gol di final Liga Champion saat Real Madrid berhadapan dengan Atletico Madrid Lionel Messi Lionel Messi mencuri perhatian pada laga El Clasico dalam ajang La Liga musim lalu di Bernabeu Messi saat itu mencetak gol kemenangan untuk timnya sehingga membuat Barcelona berhasil mencuri kemenangan 2-3 di markas Sang Rival Setelah mencetak gol pada menit ke-92 ke gawang Madrid, Messi berlari ke arah tribun penonton dan melepas seragamnya lantas memamerkannya Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo melakukan selebrasi yang tak biasa saat Real Madrid mengalahkan Barcelona pada pertandingan lag pertama Piala Super Spanyol Ia melepas kostum kesebelasannya dan membentangkannya ke arah tribun para pendukung Barcelona Aksi Ronaldo ini merupakan pembalasan terhadap perayaan gol ikonik Lionel Messi pada El Clasico di La Liga musim lalu Sayang, tak lama setelah itu, Ronaldo mendapatkan kartu merah karena dinilai telah melakukan diving Mauro Icardi Ada pemandangan unik saat Inter Milan berhasil mengalahkan AC Milan di pekan ke-8 seri A 2017-2018 Pada pertandingan tersebut, Mauro Icardi melakukan selebrasi ala Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo setelah mencetak gol ketiganya Icardi berlari ke salah satu sudut stadion sambil melepas kaos yang ia kenakan Kemudian diarahkan kepada penonton dengan posisi nama dan nomor punggung hadap ke arah tribun penonton Nah, itulah tadi, sedikit cerita mengenai enam pemain yang pernah melakukan selebrasi gantung baju menurut cerita pola Sekian dan terima kasih